Intro Kenapa kemudian dosa-dosa itu mempengaruhi daripada hati kemudian menjadi sakit lalu berakibat keras kemudian menjadi mati karena hati inilah yang menjadi pusat pergerakan kita kita sekarang bisa berbicara dengan baik bisa berkomunikasi dengan baik bisa beraktifisa dan perilaku yang baik itu adalah karena kendali dan kontrol hati kita tapi kalau hati kita kotor, busuk dan banyak noda-nodanya maka yang keluar dari mulutnya ucapan yang jahat yang keluar dari tangannya gerakan yang jahat dari kakinya langkah yang jahat dari sorot matanya pendengarannya pendengarannya dan kemudian daya ciumnya itu semuanya mengeluarkan aroma kejahatan itu berpusat dari mana? senternya dari hati itulah sebabnya Rasulullah sangat memperhatikan hati kita sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita satu gumpalan daging yang ada dalam diri kita itulah yang memporak-porandakan kita apabila hati kita busuk dan akan mengendalikan dan mengontrol kita kepada kebaikan apabila hati kita baik dan jernih Alhikmat TV, media referensi Islam dapat diakses di www.alhikmatv.com dan Playstore Android Alhikmat TV